KKB Papua, Gertak Tembak Pilot Susi Air hari ini Panglima TNI sebut kami tak mau dengan kekerasan Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya baru-baru ini memberikan batas waktu hingga 1 Juli 2023 untuk proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air Apabila batas waktu tersebut tak diindahkan pemerintah Indonesia Egyanus dan kelompoknya tak segan-segan melukai Kapten Philip Menanggapi itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menunturkan tak ada batas waktu tertentu terkait proses negosiasi Proses negosiasi, kata Yudo, masih dikedepankan oleh pemerintah Hal itu dengan melibatkan tokoh agama hingga tokoh masyarakat setempat Sementara dirinya mengaku telah memerintahkan Pangkogab Wilhan Tiga Lejen TNI Agus Soehardi dan Pangdam Cendrawasi Lejen TNI Izak Pangemanan agar terus melakukan negosiasi Ya, kami tidak mau berhadapan dengan kekerasan senjata Karena nanti dampaknya pasti pada masyarakat, katanya Ancaman KKB Papua sebenarnya sudah disebar dua bulan lalu yakni menembak pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens apabila negosiasi dengan Indonesia tidak tercapai Ancaman itu disampaikan Panglima Komando Daerah Perang Tiga Ndugama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Egyanus Gogoya Egyanus Gogoya mengatakan jika dalam waktu dua bulan belum juga ada negosiasi maka KKB akan menembak Philip Mark Martens Ancaman itu disampaikan Egyanus Gogoya melalui video singkat yang disebarkan jurubicara TPNPB, Sebi Sambom yang diperoleh Tribun Papua di Jayapura Dalam video buderasi 1 menit lebih 11 detik itu Egyanus mengatakan mereka memberi waktu dua bulan kepada negara untuk bernegosiasi terkait pembebasan Kapten Philip Mark Martens Berdasarkan video yang dirilis kelompok pemberontak itu Kapten Philip Max Martens terlihat kurus sambil berbicara dengan memegang bendera bintang kejarah Tak hanya itu, Kapten Philip juga dikelilingi anggota separatis dan juga Egyanus Gogoya yang tepat berada di sebelah pilot asal Selandia baru ini Martens terlihat berbicara di depan kamera Ia mengatakan para separatis menginginkan negara selain Indonesia untuk terlibat dalam dialog tentang kemerdekaan Papua